letakkan sama batu sertu sisi sebelah baratnya dan yang ini dipadatkan seperti itu prosesnya di lapangan utama stadion glora bong tomo halo pemirsa berjumpa lagi dengan aku di channel pojibu nakalina keberadaan di stadion glora bong tomo untuk melihat update terbarunya ada pengurukan pemirsa jadi kalau kalian penasaran dengan video ini ikutin terus bagi yang belum subscribe pencet tombol subscribe terus like komen dan juga share ke teman-teman kalian semuanya terima kasih ada pengurukan pemirsa di sisi sebelah utara stadion glora bong tomo halo pemirsa apa kabar kalian semuanya semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada nah hari ini aku ajak kalian untuk melihat update terbaru dari renovasi stadion glora bong tomo yaitu renovasi tahap 2 di bulan desember lebih masih pemirsa lebih gencar dan besar-besaran pastinya jadi kalau kalian penasaran dengan video ini ikutin terus seperti apa progres terbarunya nah pemirsa kebetulan sekali hari ini aku kesini agak siangan dikit jadi gambarnya bakal bagus karena mataharinya cerah ya pemirsa ini karena kalian sering komen kok gak ada pekerja ya sekali-sekali kita akan update terhadap siangan dikit biar kalian juga lihat bahwa disini juga banyak sekali pekerja pemirsa yang lagi kerja kalau aku kesitu gak ada yang kerja itu biasanya karena hari minggu dan libur pemirsa dan ini kalian bisa lihat ini jalan yang mengarah ke 3 lapangan madi abc banyak sekali truk-truk ya pemirsa ini adalah truk-truk yang mengangkut batu kapur warna putih nah seperti ini kalian bisa hitung berapa banyak truknya ini berada di depan lobby utama stadion glora bong tomo ini dipakai untuk menguruk area sisi utara yang katanya bakal jadi parkir jadi hari ini aku kesini itu untuk melihat ini pemirsa pengurukannya jadi kalau kalian penasaran ikutin terus video ini nah seperti ini pemirsa ini area yang minggu kemarin masih berupa rumput ya yang lebat banget sudah diuruk aku mau explore tempat ini jadi yuk ikutin aku nah pemirsa progres terbarunya itu sekarang ada pengurukan di sebelah utara yang kemarin masih ditumbuh banyak rumput sekarang sudah diuruk seperti ini ini semua yuk area sebelah timur diuruk semuanya nah seperti ini kondisi terbarunya diuruk batu kapur warna putih nah pemirsa kayak gini tuh sampai ke sana-sana nah pemirsa kayak gini ya aku kasih lihat sedikit cuplikannya tuh pemirsa diuruk semuanya pemirsa sepertinya dari sisi timur sampai ke barat ini sudah diuruk nah kayak gini ini katanya bakal jadi parkir ya disini tuh panas sekali pemirsa karena ini aku kesini rada siang ya itu pemirsa yang kemarin semak bluker sekarang sudah diuruk dengan batu kapur warna putih seperti ini disana stadion gelora bung tomo kemarin semak kemarin semak cekan kemarin semak terima kasih selamat menikmati dan disini ada yang lagi memadatkan dan bakal segera dipuffing sementara di sisi sebelah timur sudah pada dipuffing pemirsa dikerjakan dan disana juga ada pengurukan nanti kita akan lihat kesana jadi ikutin terus video ini hari ini nah orang ini oleh kesini pemirsa nah ini panas banget ya lagi ada progres pemadatan dan juga pemerataan disana nah misalnya kayak gitu ya aku jump itu adalah tiga lapangan dan bisa disana juga ada pengerja itu bisa diratakan sama batu sertu sisi sebelah baratnya dan yang ini dipadatkan kayak gini updatean hari ini karena banyak sekali dari kalian yang minta kalau gak ada pekerjanya karena biasanya aku datang hari minggu ya dan sekarang ini aku usahakan datang di hari kerja ya jadi rame kayak gini dan sekarang kita akan lanjutkan kesana ada pengurukan pemirsa yuk ikutin terus video ini nah pemirsa perjalanan kita lanjutkan kembali kita ini mengarah ke arah timur kita bertepatnya berada di sisi sebelah selatan tiga lapangan mati APC kalian lihat progres terbaru di area ini ini ada pengurukan dan juga ada progres pemuffingan dan seperti ini hari ini ini lagi ada pemadatan juga pemirsa disitu dan di sisi sebelah selatan seperti ini view nya lagi ada progres pengurukan juga seperti yang kalian lihat tadi dan kita lanjutkan lagi perjalanan kita mengarah ke arah timur kita lihat itu pemirsa ada pengurukan juga di sisi sebelah timur pokoknya area ini padat padat sih sibuk banget pemirsa banyak sekali orang yang lagi mengerjakan area ini nah seperti ini pemirsa jadi ikutin terus video ini kalau kalian penasaran seperti apa update-an area ini jadi Desember ini pengerjaan di Stadion Glora Bung Tomo ini lebih masif lebih besar-besaran pemirsa dan seperti ini update-an terbaru hari ini ini berada di sisi sebelah utaranya tiga lapangan dan di sebelah maksud aku di sebelah selatanya tiga lapangan dan di sebelah utaranya Stadion Glora Bung Tomo nah sampai gak konsen kan ngomongnya nah seperti ini pemirsa banyak sekali pekerja jadi kalau kalian bilang gak ada pekerja itu mungkin karena aku datangnya hari minggu kalau hari biasa seperti ini pemirsa situasinya nah pemirsa progresnya seperti ini nih di sisi sebelah utara tiga lapangan lagi ada progres pemuffingan sampai ke sana-sana tadi ya yang kalian lihat dan juga ada alat-alat berat tuh situasinya hari ini seperti ini sementara di sisi sebelah utaranya Stadion Glora Bung Tomo juga ada pengurukan ini tuh kalian lihat seperti itu pemirsa ini Desember ya jadi pengerjanya itu besar-besaran lebih masif nah bisa seperti itu kita doakan ya pengerjaannya lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan pengurukan di sisi sebelah utara Stadion Glora Bung Tomo dan disitu ada pekerja yang lagi mempuffing besar seperti itu prosesnya nah kondisi terbaru dari Stadion Glora Bung Tomo hari ini nah besar wami sekali seperti ini seperti yang kalian lihat tuh ada progres pengurukan di sisi sebelah utara Stadion Glora Bung Tomo yang rencana jadi parkir ya situasi hari ini seperti ini kalian bisa komen di kolom komentar di sisi sebelah utara disi masih đã diousasi estepan sampai cepat the kondisi kamera makar di pengerdan se\'bam se deep Yuk pemirsa kita lanjutkan kembali perjalanan kita Kita ini mengarah ke sisi sebelah timur Bentar lagi kita akan berbelok ke arah kanan yaitu arah selatan Kita tinggalkan area 3 lapangan dan sisi utara dari stadion Gelora Bung Tomo Kalau bisa lihat ini banyak sekali batu kapur Ini dipakai untuk menguruk area ini yang katanya bakal jadi parkir Dan kita tinggalkan di area ini kita akan menuju ke stadion Gelora Bung Tomo Kita lihat kondisi terbaru dari lapangan utama GPT Apakah ada orang atau tidak Karena kalian selalu nanya kok tidak ada orang Ini hari kerja ya pemirsa pasti ada orang Nah pemirsa seperti ini situasi terbaru Di lapangan utama stadion Gelora Bung Tomo Ada pengerjaan pemirsa Tuh seperti itu Lagi dipotongin pemirsa rumputnya Tuh mirsa Nah mirsa seperti itu Progres terbaru di lapangan utama stadion Gelora Bung Tomo Lagi ada pemotong rumput Itu mungkin mesin refleksi cahaya ya Tuh mirsa gak gitu Kalian bisa komen ya di kolom komentar Menurut kalian bagaimana Updatannya Disana tribun VIP dan VVIP pemirsa Ini buat kalian nih selanjutnya Kok gak ada pekerja ada pemirsa ya Karena kalau saya datang kesini Biasanya itu hari minggu Dan sekarang Ini hari kerja Jadi seramai itu tadi ya pemirsa Yang kalian lihat di area luar Dan juga di dalam ini Tuh mirsa seperti ini Kondisi terbaru Di lapangan utama stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Nah mirsa seperti itulah Updatean terbaru dari lapangan utama stadion Gelora Bung Tomo Ada pengerjaan Sekarang aku mau ajak kalian untuk membelah sisi sebelah utaranya Progress puffing ya pemirsa Jadi ikutin terus video ini Kita mengarah ke arah Sisi utara stadion Gelora Bung Tomo Yuk Yang merasa kondisi lapangannya seperti itu Lagi ada progres ya Refleksi cahaya sepertinya Kita lihat Sisi sebelah utara Dari tribun atas Nah mirsa progresnya seperti ini Tuh Di puffing Di puffing pemirsa Area nya seperti ini ya Progress hari ini Jadi ada pekerja ya Kalian komen gak ada pekerja Adalah Motif puffing nya seperti ini pemirsa ya Tuh kayak gini Dan disitu ada pengurukan pemirsa Seperti ini Seperti ini Tumirsa seperti ini Progress pengurukan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jadi rawa-rawa nya diuruk ya Nah kalian bisa komen di kolom komentar Menurut kalian bagaimana updatean hari ini Progres terbarunya pemirsa Nah mirsa kita tinggalkan Stadion Gelora Bung Tomo Kita ini berada di sisi sebelah timur Dan mengarah ke arah selatan Kita akan lihat Progress puffing di area ini Apakah Dilanjutkan atau enggak Kalau di area biasa Nah mirsa dari depan aja Kelihatan banyak orang ya Ini aku lewat sini Nah progress terbarunya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Dikerjakan terus ya pemirsa Karena Katanya si Desember ini Pengerjanya lebih masif Lebih apa ya pemirsa Gencar begitu loh Nah seperti ini Situasi terbaru dari area ini Nanti kita akan lihat Ya di sisi sebelah Selatanya seperti apa Jadi aku akan lewat jalan ini Sampai Sampai depan Karena ini aku Balik ya Mau pulang Dan lewatnya sini aja Sambil lihat Progress terbaru area ini Karena ya Ini pemafingannya Ngomongnya sampai Belibat Pemafingannya itu Sudah hampir selesai Pemirsa tinggal Disempunakan Yang lagi digencarkan Itu di area utara Semuanya Di sana yang Seperti yang kalian lihat tadi Nah kayak gini Pemirsa itu adalah gorong-gorong Yang juga ada Progress pengerjaan Dan di depan kita ini adalah Jenset ya pemirsa Itu sudah selesai Sudah jadi Rumah jensetnya Dan ada tiang-tiang listrik Ini nanti bakal dipasang Mungkin ya Di tiga lapangan sana Dan disana juga ada Pemagar Seperti itu Itu adalah Pagar yang ada di Tribun yang dipotong Sekarang dipasang Disitu pemirsa Dijadikan pagar kecil Sepertinya Di area parkir Sisi sebelah Timur Dan seperti itu tadi Progress hari ini Video ini Aku akhiri ya Dan Semoga kalian suka Dan kita akan ketemu lagi Dengan video-video aku Yang lainnya Video-video aku GBT Kita akan update lagi Dan update lagi Biar kalian Tahu Perkembangan terbaru Dari renovasi GBT Terima kasih Buat kalian semua Yang sudah nonton videoku Kalian menurut Kalian video ini Bermanfaat Jangan lupa Dibancat tombol subscribe Terus like, komen Dan juga share Ke teman-teman kalian Semuanya video ini Aku akhiri Dan terima kasih Sub indo by broth3rmax